Intro Oke, dan disini Indonesia Even though dia first pick, dia gak first picknya selalu Yena ya? Iya Apapun yang terjadi, gue mau Yena Dibanding Yena gue ban, hero kuat, dan dibanding gue kasih ke Matt Udah lah gue ambil aja Aku ingin Yena Karena Lagi Yenanya juga MVP kan? Even though MVP lose, tapi ya oke Yang tadi nge-dodge skill juga Ya, disini Indonesia berhasil nge-ban Elsu juga Jadi gak bisa diambil tim Chinese TP Tapi ada Darcy yang terbuka Cuman lagi-lagi sebenernya gak diambil ya Lebih pilih Tulen Lebih pilih Tulen Dari tadi Tulen bener-bener hard pick banget Untuk beberapa tim sebelumnya Dan Liliananya Mitir Ini comfort pick Comfort pick banget untuk Mitir Dan memang Liliana baru sekarang ya untuk hari ini Baru sekarang di pick Tidak jelek, tidak bagus juga Balance lah, maksudnya normal Hero nya gak bener-bener jadi power pick banget Tapi cukup untuk ngelawan hero-hero yang butuh Doge damage Kayak Tulen kan bisa di-dodge Skillnya pake skill Liliana banyak Dan ini juga salah satu comfort pick dari Mitir Mitir ya, Mitir lo lelanya Jadi gue rasa dengan Tadi, kekalahan yang tadi ya Itu cukup penting juga untuk mereka milih hero-hero yang Memang udah nyaman bagi mereka dan mereka pede gitu Betul banget, disini ada Pura 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 Pena jadi Pura Pura Gue sebenernya penasaran sih Karena Pena tuh sempet jadi hard pick juga Untuk di Masih season-season lalu Season lalu Pena ketika di buff jadi bagus banget Ultinya bisa sambil jalan Karena dulunya channeling kan Iya bener-bener Dulunya channeling, sekarang udah Udah mulai turun pamornya lagi Tapi tetep ya Hero positioning ops gak pernah turun Pamornya anet Mau anet di nerf juga tetep gak pernah turun Ya, cuma mungkin bagi challenger agak tricky ya main anet Iya, soalnya biasanya orang tuh lebih Terutama untuk bukan Kalau bukan scenes turnamen Lebih prefer ops yang memang tanky Memang front Karena sebenernya anet itu kan agak tricky ya Dalam artian seperti yang telah bilang tricky tadi Dia cukup squeezy juga Jadi main observer tapi lo harus positioning gitu kan Dan lo gak bisa bener-bener nge-TB'in temen-temen lo So anet is a challenge Tapi beberapa kali ya di game-game sebelumnya Anetnya justru nge-TB'in tulennya Betul Nge-bait, nge-bait Sebenernya gak masalah Itu tuh yang nge-TB'in gitu Mau dia answernya Kayak mau dia junglenya Nge-bait kayak gitu Selama temennya ready Bisa sama finishing Itu bener Bukan offside Itu yang mungkin Yang mungkin membedakan ya Antara scene turnamen Dan juga Biasa gitu kan Kecuali kalo naikkan Misalnya mungkin berlima beda lagi Iya beda lagi Kan itu gak komunikasi juga Gak penelatin bareng juga Emang ada yang Ops-ops kayak Memang offside Tapi ada yang sengaja Memang offside-kan diri Tapi temennya tuh sudah ready di situ Yes, memang sengaja kan gitu Iya memang sengaja Biar observernya mati Biar ada war gitu Biar terjadi war gitu kan Inisiasi Betul 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 Biar itu Betul 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 Ya biasanya sebenarnya untuk hero-hero yang, untuk tim yang dari awal strateginya udah kayak bagus banget di war Itu butuh teamfight banget kan, tapi dimana kalo misalnya musuhnya tuh kadang-kadang emang bermain sangat-sangat safe dan gak mau kebait Dan itu ya salah satu jalannya, mungkin challenges melihatnya, terlihat kok apaan sih, kok maju-maju gitu Padahal tuh biar war gitu, ada meaningnya gitu kan Padahal tuh biar ada war nih, karena kalo war, tim yang komposisi hero-nya itu bagus untuk teamfight tuh pasti bisa menang Betul banget, dan Marja lagi-lagi di pick oleh Chinese Type-in, tadi permainan yang bagus juga dari Marja untuk Chinese Type-in Dimana dia di gengin 3 vs 1, udah buang ulti dari Indonesia, tetep gak mati loh Itu gue nyesek banget sih, gak sampe setengah darah masalahnya dia hidup ya Dan kita udah buang semua outskill, maksudnya kita 3 vs 1, dan dia berhasil nge-clear dan dia gak mati, gimana sih? Dia masih gocek aja gitu kan Masih gocek ini, bener-bener Mau dikejar, tapi tetep bisa kabur, tetep bisa escape, dan emang sih ini epic banget permainan dari tim Chinese Taipei Udah gak perlu dilaguin lagi, dia mau pake hero apa juga kayaknya Oh, Ryoma Kayaknya bagus Gue ngerasa komposisi Indonesia jauh lebih balanced dibandingkan komposisi yang pertama Pertama memang convertik dari mereka juga ada Dan sekarang mereka punya hero clear punya, hero sage early punya Wah, Indonesia emang khas banget ya, selalu pake hero yang kuat teamfight gitu Dan ini Hans gue rasa gak bakal gak dikasih Ryoma sih I mean, oke, lo boleh band Richard, gue masih punya Ryoma, lo belum liat Ryoma gue Bener, karena dari dulu ya, kita juga udah tau lah, Ryoma Hans tuh seperti apa, tuh udah signature khas banget Dan selalu, selalu bisa untuk ngebawa tim Indonesia tuh punya poin gitu Iya, tapi Indonesia sendiri, di sini junglernya apa? Florentino? Tulen Jungle kah? Atau whip, oh Fennec, Fennec Jungle Tim Chinese Taipei ya? Yes, Chinese Taipei, Fennec Jungle, yes Fennec Jungle Gue rasa untuk kenapa mereka berani nge-pick Fennec Jungle, karena komposisi dari Indonesia sendiri sebenernya game Nakrot memang bisa masuk ke belakang, tapi bukan salah satu hero yang instant banget Apalagi Fennec itu ketika Nakrot lagi ulti kan dia diem ya? Dan sementara Fennec itu punya skill-skill dodge yang bisa dibilang cukup jauh dan bahkan sekarang di buff pun ultinya bisa ngikut ya Ultinya bisa ngikut kayak gitu, dan kalau kita lihat komposisi dari Indonesia, dia tuh banyak hero pok yang all in out, all in out kayak Lumbur, kayak Ryoma, kayak Liana, kayak Yena gitu Dan itu di counter dengan komposisi Chinese Taipei yang sebenernya mirip disengage juga, semi disengage di sini dengan adanya Annette, ada Marja juga Jadi gue rasa karena komposisi hero-nya mirip tinggal gimana sih? Tinggal gimana nanti eksekusinya ya, apakah plan the... Gue masih percaya sih actually sama Indonesia di sini Tapi tetap masih ada harapan Sakan selalu ada harapan Yes, dan pastinya ini kita harus terus mendukung tim Indonesia, karena satu poin sangat berarti di sini Apalagi ini sekarang tim Indonesia sedang melawan tim yang sangat-sangat ditakuti juga Bahkan nggak cuma ditakuti oleh tim Indonesia Tapi di tim lain juga Tim lain juga takut kayak sama MED Tim raksasa pun sebenernya merespek sekali MED di sini Jadi gue rasa ya nggak heran gitu kan So, langsung aja di komen hashtag Indopride dan juga evosror, ditunggu, ditunggu So, buat challenger sendiri, kira-kira menurut kalian apakah Indonesia bisa mengumpulkan poin, satu poin kemenangan di game kali ini? Atau tim Chinese Taipei harus kembali membawa poin, akhirnya dia bisa membawa pulang 4 poin nih Oh iya, karena dia udah menang sebelumnya 2-0 Di sini sejauh ini berarti masih unggul banget untuk di hari kedua ini Chinese Taipei ya Dia udah menang... Udah 3 poin lah ya, kita bisa bilang di sini Dan ini dia game kedua dan sekaligus kesempatan terakhir untuk Indonesia ketika melawan Chinese Taipei di AWC week pertama dan hari kedua Ya, di AWC 2019, grup B yang merupakan salah satu grup paling menakutkannya dibanding dengan grup A Tapi kita beri dukungan aja, ada mitir langsung melawan star dengan Liliana melawan Tulen Poka bertemu langsung dengan Benny, dua-duanya sama-sama support, sama-sama observer Oke, masih belum ada pergerakan yang cukup besar Yang ini masih, ya sama lah ya, ops practice all, mirroring pergerakan masing-masing dan saling ngebantu sideline juga Oh dan Hans, Hans memang lebih bonyok tapi creepnya lebih unggul ya, creepnya lebih unggul sehingga Wins masih harus ngebuang waktu untuk nge-clear Ya bener, ya bener, dicutup lah Oh sayang sekali Tadi dia gak sempat ngambil step mundur ya, jadi Tapi mungkin masih keliatan sih harusnya visionnya Oh itu, Wiraw pinter banget ya, dia pas matanya lagi ada, matanya lagi ada, dia ngumpet dulu, keluar dulu dari zoningnya, baru habis itu di-hit lagi, jadi gak keliatan page si Wiraw ini ke arah mana Oh iya ya, dia itu soalnya juga main keliatan, karena dia itu buff to buff, karena kalau dia buff to buff, jadi memang clear-nya bukan di daerah red, clear-nya di daerah blue Hmm, yes, ya jangan sampe ketahuan juga ya sama tim Chinese Taipay Ini belum keliatan nih Sinafrod sampe, tapi gue rasa tak akan keliatan siapa Niel Ya ini langsung kayaknya ketemu sama Fennec, ada Niel disitu di-huk, ya teman-teman, muter-teman, ya aduh muter-muter Itu kenapa gak ada yang nge-check bass kiri? Iya, dan Pocca langsung terfoto, F Benny, dan sepertinya Niel, hasil ditumbangkan oleh Wiraw, nice play banget dari Wiraw Betul banget, tadi sayang banget gak ada yang nge-check bass kiri ya, di semak kiri, padahal sebenernya kan Pocca sudah ada di semak kanan Dan semak kanan udah gak keliatan tuh, mereka harusnya nge-respect gak sih kalau di kiri tuh ada seseorang, at least karena belum ada yang nge-check banget, Wiraw sendiri gak langsung masuk bass kiri kan? Dia muter dulu, atau justru karena dia udah tau, makanya dia muter dulu, biar gak kaget gitu, tiba-tiba ada siapa Iya, dan sepertinya langsung diambil oleh tim Chinese Taipei, sementara itu di bawah ada tim Indonesia yang akan melawan Marja Itu Marja ngeselin banget sih di stage 2 orang sekaligus gak pernah, gak pernah bonyok dong, dia juga itu Regen lah, gimana sih? Makanya itu susah juga ya, untuk melawan Marja dan Wiraw, sepertinya langsung saja ke arah Axel Dragon Tapi ada Anet dan juga Tulen mencoba untuk mengambil posisi, tapi di zoning ini sama tim Indonesia Ada Tepewin, ada boss form langsung dikeluarkan, dan ini bisa berhasil diambil olehnya Winau Indonesia akhirnya bisa mengingguli anuger terhadap Chinese Taipei di sini, dan ada Yuzon follow up tim point Iya, tapi masih belum di follow up lebih lanjut, ini enak banget ya Kayaknya bolak-balik Gimana ya Bang Bang Rangkan? Itu posisi yang bagus banget dari Wiraw, dimana dia bener-bener gak menunjukkan diri Memang makhluk Wiraw udah gak bisa dipunggirin lagi ya? Iya, Axel Litter, tapi pinter banget Fennec di sini, langsung Fennec-nya juga pinter, dan dia tak buat skill-nya sendiri karena power ya tadi Iya, Yuzon, sayang sekali Tersolok ya oleh Valentino Dan darahnya tuh masih banyak ya kalau tahu Iya, di sementara ada Boatwork, langsung Warner Maja, dan Chain Hammer, dan membunuh langsung Fennec-nya Di atas Yuzon, hampir saya terbunuh lagi, langsung gila Gila, gila, gila Udah 2-0 di menit menuju 4 Hajar terus ya Iya, ini yang menarik adalah Indonesia terus-terus nyari teamfight juga ya Tapi anehnya, dalam waktu yang bersamaan, Boatland sama Topland Indonesia bisa hacur gitu aja Kalau kita lihat tadi, Fennec-nya harus mati di Boatland, dan juga harus disolok juga di Topland Jadi dalam waktu bersamaan, hype dan side Indonesia lagi turun ya Lagi ke push nih, lagi ke push Oke, apalagi di bawah ya, Marjanya sustain banget Betul Dan ini masih ada Ini diambil sama Benny Ini yang terberhasil di steal disini sama Anet-nya Benny yang dipik terus Selalu Gue jadi mereka, gue ban itu Anet-nya Iya, di Midland ini kayaknya bakal ada pergerakan nih disini Karena udah mulai kumpul, sini ada TPS, tapi langsung ngeblink sana Terus ada 4 hero dari team Indonesia juga Star mencoba untuk memberikan beberapa damage karena Y-Force Mengejar langsung karena Y-Force, Iron Blast belum terkena karena Y-Force Iya, tapi itu Thailand udah... eh, Thailand udah... Chinese Taipei ya, mencoba untuk mengambil tahun yang ada di atas Ada Fennec juga dengan tip mark-nya, dan pastinya tahun pun hancur seketika Betul banget, itu juga udah dapet info dimana Chinese Taipei Kalau Mitra itu udah pasir score karena mana-mana Sekiranya udah sisa kurang dari 1 bar, itu langsung dimanfaat aja untuk nge-stage di Toe Flame Iya, aduh, tidak! Missedraker! Berhasil dicuri oleh wajah, dan sekarang khas masih dikejapkan oleh Wiz Dan hampir saja terbunuh tapi ada Benny disitu, aduh! Sayang sekali! Sayang banget tadi ultimatenya miss ya? Iya, tapi Jadi nggak regen darahnya, kalau tadi dia ketak mungkin nggak bakal mati itu tadi Dan di atas juga ada pergerakan juga, jadi Y-Force harus saya tumbang dengan Chain Hammer Cycle dari si Fennec ini, memang bener-bener ya, Nell itu posisinya bagus banget Dan juga dari tadi ngeluarin skill-nya itu perfect Yang gue suka dari Indo terpapa untuk... Terpapa untuk Y-Force dan juga untuk Weirau, dari tadi permainkannya called Fennec Tapi ini pokal, nanti aja nggak bisa bisa dan langsung terbunuh oleh Iron Blast Sebenernya mulut gue, kenapa dia harus di sana? Musuh itu udah pasti di sana Harusnya dia udah nge-expect musuh di sana dan akhirnya itu jadi free kill aja Lagi-lagi, betul banget Dan tower pun juga udah hancur di bawah, sebenernya di bawah Weirau juga udah bonyok Harus kembali di call ya, nggak bisa bantuin lagi Ryoma Di Midland sendirian dari tim Chinese Taipei mencoba untuk nge-push lagi Karena ada Fennec disitu gampang kalau nge-push tower ya dengan team mark-nya Dia tinggal ngeluarin ultimate, dia tinggal ngeluarin cyclone-nya Tim Indonesia juga udah mulai takut-takut untuk maju langsung ya Karena disini Fennec-nya bener-bener fokus banget ke arah tower dan objektif banget Betul banget Dan juga sebenernya udah switch, karena dari tadi dan Weirau Ini tadi bawa sama Yuzan tapi di bawah juga ada pokoknya Dia harus mati lagi Mati lagi Sayang banget, sebenernya ada beberapa team fight yang menurut gue nggak perlu di-engage Dan ada beberapa step jalan yang dia nggak perlu lewat sana Karena sebenernya dia tuh udah tau hero-nya disitu, musuhnya disitu Baik aja musuh baru hampir nge-stage di satu lantop Dan dia masih muter-muter di daerah kanan top Padahal itu creep lagi nggak maju, temennya juga lagi nggak daerah situ Akhirnya dia masih sia-sia aja Bener banget, dan sekarang lagi-lagi tahun juga harus hancur satu demi satu Ini baru menit ke-7 Karena memang, aduh, ini Fennec cepet banget sih Cepet parah hancur tahunnya Dan ini maklir di Midland ya Ada Ghost Walk langsung oleh Marja Dan ini masih dikejar-kejar Tim Indonesia masih dikejar-kejar oleh tim Chinese Taipei Berusaha di push terus Abis-abisa oleh tim Chinese Taipei pastinya Wow, ini pressure yang berasa banget Tapi menurut gue, memang permainannya bagus dari Chinese Taipei Walaupun Indonesia tidak sempat ahead Tapi beberapa mistake dilakukan Terutama dari off-type sih Dengan matinya dua side kaligus Itu, Wiraw sebenarnya udah ahead Tapi dia nggak bisa bikin maxway apa-apa Karena dua side-nya sama-sama lagi mati Jadi dia ke kanan kalah Ketong pun dia kalah Akhirnya dia bingung Akhirnya untuk Wiraw dan juga untuk musir Yang dari tadi sebenarnya cukup safeway Cuma bisa nge-dance-dance aja Ya, jadi kayak tadi Ya, apa Oke, Poka Dan lagi Berusaha kecil white Itu udah nggak bisa dikontes Karena pertama karena nuburnah Nggak ada damage juga Ya, dan dia sendiri juga ya Against the wall Dan temennya pun udah nggak ada Itu nggak ada shotgun Temennya lagi abisal Betul banget Dan gue rasa bakal lebih white Kalau dia mungkin nge-creep-creep Dia nggak terlalu banyak pressure-nya Instead of terlalu maksain Oke, dan tim Indonesia disini Belum bisa untuk nge-defense apapun Karena memang Cycle dari Fennec itu sendiri Itu nge-bikin tim Indonesia mundur Dan juga pastinya tip-marknya juga Sekarang tim Chinese Taipei Bersang untuk ngancurkan tahun Yang ada di top lane Ada white possible art Kita ada dikuanin oleh Poka Ini marjanya Blok-blok langsung ya Karena tim Indonesia Dan sepertinya tahun juga udah hancur Poka jadi harus tumpang Lagi-lagi tumpang Yes Dan ini sekarang tim Chinese Taipei Creepnya udah mulai masuk Berkatkan nya Editing yang ultimate oleh Neil Basic atur Didapatkan tersisa 3! Dan virus dan Indonesia Dan tim Chini Taipei Langsung ada ke arah base Tidak bisa langsung tentang Thunderbird Dan langsung mati Begitu aja meter Wiforz pun nggak bisa menahan Kejamu Ini nggak bisa menahan tim Chinese Taipei Dan ini 2-0 Untuk tim Chinese Taipei Kuantumlasi For Chinese Taipei 2-0 Melawan Indonesia Di hari kedua kali ini Dia bisa dibilang untuk week pertama ini mengungguli dibandingkan tim-tim lainnya Karena berhasil mensecure sekitar 4 poin ya 4 poin disini Dan gak masalah, kita harus tetap mendukung Indonesia Karena masih ada hari-hari berikutnya Masih ada week-week berikutnya juga untuk Indonesia Jadi jangan sampai kalian toxic Tetap bangga, tetap dukung dan hashtag Indopride Ya, karena nanti juga masih ada